Situ Bondo Kegiatan olahraga tradisional, gobak sodor, yang dilaksanakan di dusun Kesambi Desa Jetis, kecamatan Besuki, Kabupaten Situ Bondo berjalan sukses. Hal ini hasil pantauan tim media teropong Indonesia News yang langsung terjun ke lapangan dan melihat langsung pelaksanaan kegiatan olahraga yang benar-benar diminati oleh warga sekitar serta di luar Desa Jetis. Menurut Mistari Ketua Panitia yang sempat memberikan keterangan saat pelaksanaan terakhir, Sabtu 29 Oktober 2022 di lapangan Jayaprana Club saat final antara One Lovers dan Demung Barat, mengatakan bahwa kegiatan tersebut terselenggara atas arahan kepala Desa Jetis. Fat Lan dan diikuti oleh 128 klub gobak sodor sejak satu bulan lalu sampai terakhir saat ini dalam penentuan juara satu dan juara dua yang kemudian diperoleh hasilnya yaitu juara satu One Lovers dari Desa Jetis dan juara dua dari Demung Barat. Sementara itu AKP Sulaiman selaku Kapolsek Besuki saat memberikan keterangan pada awak media teropong Indonesia News menjelaskan bahwa kegiatan gobak sodor yang dilaksanakan sejak awal berjalan sukses. Aman terkendali Ini juga dilaksanakan sesuai dengan arahannya yaitu di antara pemain dan juga penonton diharapkan aman dan tidak terjadi keributan. Hal ini juga dijaga oleh tim kemanan dari Polsek Besuki serta 44 personil jajaran Polres Situ Bondo dan Koramil Besuki yang terjun langsung untuk menjaga keamanan serta tertibnya jalannya permainan tersebut. Gobak sodor itu menurut Kepala Desa Fatlan digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan ri tahun 2022 dan dilaksanakan setiap tahun. Diterangkan juga bahwa gobak sodor sangat diminati oleh masyarakat sehingga pelaksanaannya bisa dipastikan akan selalu aman terkendali. Sampai berita ini ditulis, kegiatan gobak sodor yang telah dilaksanakan dengan baik akan lebih ditingkatkan lagi oleh Desa Jetis bersama Panitia Pertandingan pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini sebagai bentuk pelestarian olahraga tradisional yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat Desa Jetis khususnya serta desa, desa yang lainnya sekabupaten Situ Bondo. Demikian berita yang kami sampaikan untuk Anda. Terima kasih. Kalau semenjak saya menjadi petinggi ini pertama, yang jadi pertama ini satu kali. Setelah itu link share saya ada lagi. Terus sekarang saya menjabat lagi, ada lagi. Berapa kali jadi petinggi? Saya dua kali. Terus harapannya? Harapan saya, karena ini olahraga satu-satunya di masyarakat kami, jadi kita wajib hukumnya untuk melestarikan olahraga yang hampir punah ini. Warga berapa Pak? Warganya, kalau jumlah warganya 8128. Hak pilihnya 6500 lebih. Terkait masalah olahraga dengan desa ini, saya malah satu keuntungan bagi kita, bisa mengolahragakan masyarakat, masih gitu, ya kan? Dan mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga ini kepada mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.